Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 1 Januari. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari Kitab Kejadian Pasal 1 Ayat 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Saya senang Alkitab dimulai dengan Allah. Pada mulanya Allah. Kita berada pada awal tahun yang baru. Sebelum kita menjejaki jalan yang tidak kita ketahui. Kita ingin ini menjadi tahun yang paling bahagia dalam hidup kita. Dan itu dapat terjadi bila kita meletakkan Allah pada mulanya setiap hari. Dalam Amanat Kepada Orang Muda halaman 38, Kita membaca siapa saja yang menjadikan Allah yang pertama dan yang terakhir dan terbaik adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Kita dapat menjadikan Allah yang pertama dengan mengambil bukunya yang berharga dan membacanya sebagian setiap hari. Lagi dalam Amanat Kepada Orang Muda halaman 246 kita membaca. Kekudusan Allah, roh pendidik ada dalam firmannya. Sebuah sinar, sinar yang baru dan berharga memancar dari setiap halaman. Kebenaran dinyatakan di sana, kata-kata dan kalimat menjadikan terang dan sesuai bagi setiap kesempatan laksana suara Allah berbicara kepada jiwa. Pada tahun ini, kita membutuhkan Allah dan terangnya. Dalam majalah Review and Herald, Ketua Eris Lloyd menceritakan sebuah kisah tentang seorang pengembara yang melintasi punggung bukit pada malam yang berbadai. Dia membawa sebuah lampu di tangannya untuk menerangi jalannya. Tapi malam itu sangat dingin. Maka dia menaruh lampu itu di bawah mantelnya. Ini membuatnya hangat tetapi gelap. Tanpa disadari, dia tersesat. Tiba-tiba angin bertiup membuat mantelnya terbuka. Dan ketika sinar memancar keluar, dia terkejut melihat bahwa dia sudah berada di bibir jurang yang dalam dan berbatu. Beberapa langkah lagi tanpa sinar, dia akan mati terjatuh dalam jurang. Dia segera berbalik mencari jalannya dan meletakkan lampunya di luar mantel untuk menerangi setiap langkahnya. Anak-anak, Ayub menjadikan Allah yang pertama dalam hidupnya dan Allah memimpinnya melalui kesusahan, penjana, dan penyakit. Lalu dia memberikan kepadanya dua kali lipat dari apa yang dimilikinya sebelumnya. Kita bisa baca dalam Ayub Pasal 42 ayat 10. Daniel menjadikan Allah yang pertama dalam hidupnya dan Allah menjadikan perawakannya lebih baik dan gemuk dan 10 kali lebih pandai daripada orang-orang bijaksana. Dan dia memimpinnya dengan selamat melalui pencobaan dan lubang singa. Kamu dapat percaya bahwa Daniel orang yang paling berbahagia di Babylon. Allah ingin memimpinmu tahun ini dan menjadikanmu orang yang paling bahagia di dunia. Maukah kamu menjadikan Allah yang pertama dalam hidupmu? Dengan membaca firmannya dan berdoa adalah hal yang pertama kamu lakukan setiap hari dalam tahun ini. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu menjadikan Allah yang pertama dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!